Selama libur lebaran 2024, lebih dari 150 ribu wisatawan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya kunjungan wisata ini adalah semakin banyaknya destinasi wisata buatan yang menarik minat wisatawan. Selama masa libur panjang lebaran tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan yang telah datang ke Kabupaten Gunung Kidul tercatat mencapai angka 176.631 orang. Jumlah ini 30 persen lebih banyak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menargetkan kunjungan wisatawan saat lebaran sebanyak 136 ribu saja. Sejumlah faktor menjadi penyebab melonjaknya kunjungan wisatawan, diantaranya adanya wisata buatan yang menambah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Oneng Windu Wardana menyampaikan, Dari jumlah tersebut mampu menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul sebanyak lebih dari 2 miliar rupiah. Selama libur lebaran dari tanggal 10 sampai 15 April, jumlah kunjungan yang tercatat itu sekitar 176.631. Dari target kita 136.205. WD target kita 111.5, itu angka dari terakhir sekitar 2.0. Wisata buatan terutama peribad nih, monyaknya Obeli, monyaknya Yunggok, Blue Ocean itu sangat pengaruh terhadap kunjungan. Jadi mereka karena masuk kawasan, dari masuk retribusi, mereka bisa ke wisata buatan, bisa ke wisata pantai. Tapi memang pengaruhnya signifikan, terutama untuk daerah Barat itu, waktu dubit, para layang itu jangan adanya obelik, itu sangat terpengaruh. Dan kunjungannya di hari-hari biasa punya peningkat. Meski demikian pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang pariwisata, sehingga jumlah kunjungan wisatawan dapat terus meningkat. Demikian dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tamah melaporkan.